Terima kasih Friska. Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Kerumunan pengunjung di Pasar Tanah Abang Jakarta masih terjadi hari ini. Pengunjung masih terlihat berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Sejak pagi, pengunjung masih terlihat datang dan memadati Pasar Tanah Abang. Meski telah diimbau, kerumunan pengunjung masih juga terjadi. Pengunjung tetap tidak menaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan masih banyak warga yang tidak menggunakan masker. Dikawatirkan kerumunan di Pasar Tanah Abang ini bisa memicu terjadinya kluster penyebaran COVID-19. Kerumunan di Pasar Tanah Abang juga menyebabkan terjadinya kemacetan di sekitar kawasan Tanah Abang. Kerumunan terlihat terjadi hingga di luar kawasan Pasar Tanah Abang seperti di trotoar yang dipenuhi dengan pedagang kaki lima. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan juga Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman meninjau Pasar Tanah Abang pada minggu siang. Ketiganya mengecek langsung Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasca viralnya sebuah video pengunjung Pasar Tanah Abang membludak saat pandemi COVID-19. Untuk menjaga protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang yang menyebabkan kerumunan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang diawasi oleh 2.500 petugas gabungan. Tak hanya diawasi oleh petugas yang banyak, Anies menyatakan jam buka toko akan dibagi beberapa termin sehingga bisa mengurangi kerumunan. Pada Sabtu kemarin, jumlah pengunjung mencapai 87.000 orang dari jumlah sebelumnya sekitar 35.000 orang. Dan pada hari minggu ini, jumlah pengunjung di Pasar Tanah Abang diprediksi telah mencapai lebih dari 100.000 orang. Hari Sabtu kemarin terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang pada hari-hari sebelumnya sekitar 35.000, kemarin melonjak menjadi 87.000. Dan hari ini data sementara diperkirakan sekitar 100.000 pengunjung. Pengendalian dilakukan dengan mengerahkan sekitar 2.500 personil terdiri dari unsur polisi, ada BRIMOB, ada Sabara, unsur TNI, ada dari Kodam, ada dari Angkatan Laut Marinir, dan Angkatan Udara Paskas, dan juga dari Satpol PP. Keseluruhannya kira-kira 2.500 orang diterjunkan untuk menjaga agar ketertiban mengikuti protokol kesehatan dilakukan. Jadi mulai sore ini, pasar akan ditutup dengan dibagi. Ada yang tutup jam 4 dan ada yang tutup jam 5. Untuk menghindari keluar bersamaan dan kemudian menuju pada titik yang hampir sama. Kita pantau kondisi terkini di Pasar Tanah Abang Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Diana Valencia di sana. Selamat petang, Diana. Sudah ada aturan tadi disampaikan oleh Gubernur. Bagaimana pelaksanannya di sana, Diana? Ya Astrid, sebelum berbicara soal aturan, saya ingin menyampaikan situasi terkini di kawasan Pasar Tanah Abang. Kawasan Pasar Tanah Abang ini memasuki pukul setengah 5, jadi memang sudah ada sejumlah toko yang tutup begitu Astrid. Karena tadi berdasarkan informasi yang kami terima dan juga tadi sudah Anda dengarkan, bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membagi 2 jam buka tutup toko. Ada yang akan tutup pukul 4 sore, ada juga yang tutup pukul 5 sore. Nah beberapa sejumlah di antara pedagang kawasan Pasar Tanah Abang, khususnya di Pasar Blok A ini sudah tutup, tetapi pintu ataupun pintu keluar masuk utama ini belum ditutup secara total. Astrid, masalah protokol kesehatan menurut pantauan kami memang cukup sulit diterapkan di sini, mengingat jumlah pengunjung yang datang saja ini sudah cukup banyak, tadi sudah Anda sebutkan lebih dari 100 ribu. Dan kalau kita lihat selasar Pasar Tanah Abang Blok A ini hanya lebarnya sekitar 2 sampai 2,5 meter ditambah lagi, arus keluar masuk, pengunjung ini tidak beraturan, sehingga bisa dikatakan ini cukup semeraut. Dan apabila bicara soal penjagaan jarak ini jadi suatu hal yang mustahil, Astrid. Kemudian masalah penggunaan masker juga saya lihat ada situasi kucing-kucingan di sini, Astrid, di mana ketika petugas dari TNI Poldri ataupun pengawas protokol kesehatan di sini tidak sedang berkeliling, atau tidak sedang dalam pos penjagaannya, maka cukup banyak pedagang ataupun pengunjung yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar, seperti hanya mencatolkan di area dagu, atau bahkan melepas masker sama sekali dengan alasan gerah ataupun pengap. Kemudian yang juga menjadi perhatian di sini adalah tidak adanya pengecekan suhu bagi mereka, pengunjung yang baru masuk. Saya ingat betul, Astrid, ketika saya pertama kali liputan ke kawasan Pasar Tanah Abang saat pertama kali dibuka di tengah situasi pandemi COVID-19, ini ada petugas yang berjaga di depan pintu masuk guna mengecek suhu tubuh. Jadi apabila pengunjung ini suhu tubuhnya lebih dari 37,6 ini tidak boleh masuk. Tapi kalau sekarang ini saya lihat ini hanya ada satu alat pengecekan suhu tubuh mandiri. Jadi mereka yang mau masuk ini mengecek suhu tubuh mereka dengan mendekatkan dahi, ataupun mendekatkan pengutangan mereka, tapi secara mandiri. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada petugas yang mengawasi. Jadi kalaupun nanti hasilnya suhunya lebih dari 37,6 tidak ada juga yang tidak memperbolehkan mereka masuk. begitu, Astrid. Sehingga bisa dikatakan memang kesadaran masyarakat ketika bergumul ataupun berjebaku di kerumunan ini cukup kurang, Astrid. Dan soal aturan, tadi betul sekali sudah disebutkan ada sejumlah aturan yang ingin diterapkan. Yang sudah diterapkan hari ini setidaknya ada dua, Astrid. Yang pertama adalah sistem buka-tutup lalu lintas. Jadi akses menuju ke stasiun Pasar Tanah Abang ataupun Pasar Tanah Abang ini, kawasan Tanah Abang ini akan ditutup. Tadi saya dari Alah Parmerah menuju ke Pasar Tanah Abang ini memang cukup sulit. Saya harus mencari akses masuknya. Tadi yang saya pantau ditutup ini adalah dari akses dari pejompongan, kemudian Plaza Indonesia, samping Bank Indonesia, bahkan dari arah kebun siri menuju ke sini pun juga ditutup begitu. Nah nantinya akan ada mekanisme yang sama, buka-tutup jalan apabila Pasar Tanah Abang ini juga dirasa sudah ramai, melebihi kapasitasnya, maka akses masuk akan ditutup. Kemudian yang juga sudah dijalankan adalah penutupan jam operasional pasar. Ini ada yang tutup jam 4 dan ada yang tutupan jam 5 seperti yang sudah Anda sebutkan. Kemudian yang juga nantinya besok baru akan dilaksanakan ini adalah sistem buka-tutup pintu pasar. Sekarang ada 20 akses pintu masuk berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali nantinya 20 pintu masuk ini akan dipersempit Astrid menjadi jumlah tertentu, sampai sekarang belum dirincikan berapa untuk memaksimalkan penjagaan. Dan ada penyelesaian jam kereta yakni stasiun Tanah Abang ini tidak melayani penurunan penumpang dari jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam. Kurang lebih itu Astrid. Protokol kesehatan sulit dilakukan karena penuhnya pengunjung di Pasar Tanah Abang. Terima kasih Diana Valencia melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang Jakarta. Usai jeda saudara mudik dilarang sejumlah daerah mulai melakukan penyekatan kendaraan.